Intro Halo Traders, salam investasi kembali bersama saya Indra Yudhisira di dalam VBIS Focus dan beberapa isu yang cukup penting untuk kita perhatikan adalah bahwa mencuatnya isu bahwa Bank Sentral Cina ataupun PBOC dikabarkan berusaha secara tegas untuk menintervensi pasar forex dan mendepresiasi nilai yuan. Hal ini menyebabkan adanya suatu kekhawatiran bahwa kebijakan dari Bank Sentral Cina tersebut akan memicu terjadinya perang mata uang atau currency war. Namun benarkah demikian? Hal ini dapat kita lihat dengan pernyataan terakhir dari Deputi Gubernur PBOC bahwa China berada di dalam status siaga penuh untuk menghadapi kemungkinan terjadinya perang mata uang seandainya itu terjadi. Hal tersebut dikembangkan oleh Deputi Gubernur PBOC Yigang dan beliau lebih lanjut menegaskan bahwa hal ini dilakukan oleh Bank Sentral Cina sebagai suatu tindakan atas apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Bank-Bank Sentral di negara-negara maju yang melakukan stimulus moneter secara masif. Hal itu dilakukan oleh The Fed dari Amerika lalu juga oleh Bank Sentral Uni Eropa, Bank Sentral Inggris, dan juga Bank Sentral Jepang. Selain itu juga diikuti oleh Bank Sentral dari negara-negara industri maju lainnya. Terkait dengan pernyataan dari Deputi Gubernur PBOC ini terdapat beberapa tanggapan terutama dari media masa barat di mana hal ini kami dari FIBIS menemukan ataupun beranggapan bahwa adanya suatu upaya untuk memelintir ataupun sedikit menyimpangkan pernyataan dari Deputi Gubernur PBOC tersebut. Contohnya saja dari apa yang ditulis pada Wall Street Journal pada Maret tanggal 24 dikemukakan bahwa penurunan dari Yuan tersebut merupakan suatu kekhawatiran atas terjadinya currency war dan akan menyebabkan suatu tensi yang semakin meningkat antara Amerika Serikat dengan China bahkan dengan Amerika Serikat dengan negara-negara di Asia. Lalu pada moneynews.com pada tanggal 25 Maret dikemukakan bahwa upaya ataupun kebijakan dari PBOC untuk mendepresiasi nilai Yuan ini seolah-olah merupakan suatu ancaman bagi Amerika Serikat untuk menjadikan AS sebagai negara yang menjadi lebih asing bagi negara-negara lain terutama bagi negara-negara di Asia. Kita lihat bahwa pada chart berikut sejak tanggal 26 Desember ataupun pada akhir tahun lalu sampai dengan pada hari ini terjadi suatu kenaikan yang cukup drastis pada nilai Yuan terhadap Dolar Amerika Serikat. Dapat kita lihat pada chart berikut dimana sejak tanggal Desember tanggal 26 2013 yang lalu atau sekitar akhir tahun lalu sampai dengan hari ini terjadi suatu kenaikan pada pair USDC&E ataupun dolar terhadap Yuan China sebesar plus 2,05%. Hal ini menunjukkan dengan kata lain bahwa terjadi suatu depresiasi nilai Yuan terhadap Dolar AS sekitar minus 2,05%. Adanya penurunan tersebut merupakan intervensi dari Bank Sentral China ataupun PBOC dan terkait dengan ini kami dari FIBIS nampaknya patut untuk memberikan beberapa catatan yang penting dimana yang pertama adalah adanya kecenderungan media-media barat untuk menyudutkan PBOC sebagai pemicu terjadinya currency war terhadap mata uang negara-negara Asia merupakan suatu hal yang sedikit mengherankan bahkan sedikit menggelikan karena menurut pandangan kami tampak cukup jelas bahwa yang memulai terjadinya currency war bukanlah RRC namun justru negara-negara barat terutama oleh The Fed. Dapat kita lihat kalau kita lihat catatan-catatan yang lalu dimana program stimulus moneter dilakukan oleh The Fed yaitu sekitar pada akhir November 2008 kebijakan stimulus moneter yang dilakukan oleh The Fed dalam rangka penyelamatan ekonomi di AS sebagai dampak dari global financial meltdown pada saat itu The Fed sebagai bank sentral menggelontorkan stimulus moneter dalam jumlah yang sangat masif dan secara langsung hal ini berdampak kepada pelemahan nilai dolar AS Lalu berikutnya setelah The Fed Bank Sentral Uni Eropa juga ikut-ikutan untuk melakukan kebijakan hal yang mirip dengan The Fed yaitu melakukan stimulus moneter dimana ECB pada bulan Mei 2009 memulai program stimulus moneter yang berarti juga melakukan suatu depresiasi terhadap mata uang euro Lalu berikutnya disusul kemudian setelah ECB adalah Bank of England Inggris melakukan kebijakan stimulus moneter dan memperlemah mata uang Pond Sterling pada tanggal ataupun dimulai pada sekitar September 2009 lalu pada awal Oktober 2010 giliran Jepang yang melakukan stimulus moneter jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan bank sentral di negara-negara industri maju sejak 2008 sampai sekarang itu merupakan suatu fakta yang sangat jelas bahwa perang mata uang itu dimulai oleh negara-negara industri maju jadi ketika media-media barat menyudutkan Bank Sentral Cina karena mendepresiasikan yuan itu merupakan suatu hal yang cukup menggelikan dan tidak melihat terhadap suatu fakta ataupun realita yang sebenarnya terjadi dan patut kita kembali catat atau kita garis bawahi pernyataan dari Deputi Gubernur PBOC bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral Cina ini adalah sebagai dampak dari apa yang telah dilakukan oleh Bank Sentral di negara-negara industri maju lainnya jadi bukan PBOC yang mulai tapi lebih bersifat kepada suatu tindakan balasan atau retaliation strike lalu ada beberapa catatan yang kami garis bawahi bahwa dengan adanya tapering off oleh The Fed dan hal ini ditegaskan oleh pimpinan The Fed yang baru yaitu Janet Yellen pada dasarnya kejadian ataupun dilakukannya tapering off ini menyimpan suatu potensi malapetaka ekonomi yang cukup besar bagi negara-negara industri berkembang termasuk Indonesia hal ini dikhawatirkan akan lebih besar dibandingkan dengan pada global financial metal yang pertama dan potensi malapetaka ekonomi ini secara umum akan yang terkena efek negatifnya diperkirakan yang lebih besar adalah negara-negara industri berkembang dan bukan negara-negara industri maju dengan kata lain stimulus moneter ataupun kebijakan pelonggaran moneter yang selama ini dilakukan oleh The Fed ECB Bank of England Bank of Japan RBI dan lain-lainnya merupakan nampak seperti upaya untuk memindahkan penyakit ekonomi negara-negara industri maju ke negara-negara industri berkembang sehingga dengan demikian dengan adanya perkembangan hal ini terdapat suatu sinyalmen yang cukup kuat bahwa terjadi suatu pertentangan yang cukup tajam antara negara-negara industri maju terutama negara-negara barat dengan negara-negara yang berafiliasi dengan Republik Krakat Cina suatu perbedaan ataupun kontradiksi yang cukup tajam ini diperkirakan ataupun dikhawatirkan akan memberikan suatu dampak volatilitas yang cukup tinggi bagi negara-negara industri berkembang termasuk Indonesia sehingga kami menduga dengan adanya perkembangan currency wars ataupun isu currency wars yang mencuat akhir-akhir ini merupakan suatu sinyalmen yang tidak terlampau mengembirakan terutama bagi Indonesia karena hal ini memberikan suatu indikasi terjadinya suatu peningkatan potensi eksternal shock bagi perekonomian di Indonesia demikian Fibis Fokus untuk kali ini happy trading dan salam Fibis pemutu alas selamat menikmati selamat menikmati ramah